Oke, kita masuk ke sesi materi. Kita masuk di lembaran pertama, ucapan selamat datang di MetaForce Power Team Academy. Tema malam ini, nilai jual MetaForce untuk pemasaran dan promosi. Zoom Academy Power Team, Rabu 10 Mei 2023. Kita memulai tadi di jam 8 malam. Oke, teman-teman, ini ada tujuannya. Pastinya tujuan ini adalah hal atau elemen yang paling penting yang harus kita pahami. Jadi, teman-teman, dengan adanya materi malam ini, kita bisa menumbuhkan apa yang harus kita ceritakan, apa yang harus kita sampaikan. Nilai seperti apa yang ada di MetaForce. Tujuannya mengetahui bahan informasi dan promosi untuk pemasaran MetaForce. Apa yang kami sampaikan ini, pastinya teman-teman bisa berkreativitas. Karena pada poin-poin yang kami sampaikan sudah jelas bahwa semuanya bernilai di MetaForce. Saya ingatkan kembali, MetaForce ini adalah sebuah DPI Project, yang mana tujuannya adalah untuk pembentukan ekosistem. Sistem ini adalah sistem bisnis, yang mana kita memasarkan program aset, namanya Matrix System. Ada dua jenis Matrix System yang sudah kita terima, yang kedua-duanya mempunyai potensi untuk menghasilkan uang. Ada namanya Textile Matrix yang terdiri dari 12 level. Kemudian ada juga namanya Universe Matrix yang terdiri dari 9 level. Itulah produk dasar kita, itulah sumber uang utama kita. Tapi selain dari itu juga, ada banyak peluang uang atau sumber uang lain yang diciptakan dari Matrix ini sendiri. Matrix kita tahu itu adalah sistem bisnis. Kita membeli, mengaktifkan, kita dapat sistemnya. Selain dari itu juga, sistem yang kita sudah aktifkan, itu bisa kita pasarkan kembali. Dalam hal ini, kita akan mendapatkan potensi uang besar. Karena aliran dana dari pemasaran program ini, itu semuanya untuk mitra. Tidak ada unsur seperti MLM, kita memasarkan produk A, produk B, kemudian kita dapat bonus 10%, sisanya ke perusahaan, owner, atau apapun itu. Nah di sini, sebenarnya, kita ikut terlibat di dalam pengembangan proyek ini. Semua orang yang terlibat di sini adalah owner, karena sistemnya sepenuhnya berpihak ke masing-masing orang. Tinggal bagaimana caranya, teman-teman, membangun sistemnya, yang mana sistem ini sudah disiapkan oleh Lado Octanicop. Dan Lado sendiri tidak mengambil keuntungan langsung dari kita, dari pemasaran program aset ini. Nah di sini, kita cukup jelas alasannya. Kenapa? Karena 100% dana yang kita pasarkan dari hasil pemasaran program ini, itu setidak sedikit pun, itu diberikan ke development atau Lado. Aliran dananya jelas ke mitra. Jadi jelas bahwa sistem ini sepenuhnya milik setiap orang. Nah bagaimana cara kita membangunnya? Pastinya kita harus mengetahui nilainya. Nah dari program-program ini sebagai produk utamanya, yaitu pemasaran program aset, program itu juga ternyata bukan hanya fungsinya untuk sistem bisnis yang permanen. Tapi program itu diciptakan, itu untuk mendistribusikan aset-aset lain. Yang sekarang kita sudah menerima aset token energi, kita sudah menerima PORSQUIN, kita juga menerima QR token, kita juga sudah menerima NFT. Nah seiring berjalan, ekosistem ini berjalan, nilai-nilai aset yang kita dapatkan dari program ini, itu akan bernilai. Salah satu contoh buktinya misalnya NFT. NFT yang teman-teman dapatkan di awal, pada saat kita menjalankan pertama kali, itu mendapatkan NFT itu mudah. Dalam kategori syaratnya masih cukup ringan. Karena energinya pool, kemudian syarat utamanya juga ringan. Seiring berjalan, ternyata itu semakin sulit. Kemudian NFT ini terus berkembang, dibukalah market di OpenSea. Sehingga dari OpenSea itu memunculkan nilai secara alami, yang dibuat atau nilai itu tumbuh sesuai dengan hukum pasar. Jadi tidak ada manipulasi harga. NFT dibuka marketnya di OpenSea, ditransaksikan di awal jual-beli, terjadilah nilai. Nilai pertama mungkin sangat rendah. Pada saat pertama kali dimarketkan, dibuka marketnya, harga level satu saja itu ada yang jual 3 metik, 5 metik. Tapi kita tidak bisa melihat, ada beberapa orang tidak bisa melihat peluang itu. Dan sekarang nilai dari NFT yang ada di market itu cukup tinggi. Jadi artinya sudah jelas, kita sudah mendapatkan satu bukti bahwa aset yang dikeluarkan dari program ini, aset digital, itu bernilai. Ini baru permulaan. Belum lagi kita berbicara tentang masa depannya Porsche Queen. Nah, ketika nilai-nilai ini sempurna, harganya tumbuh sesuai dengan hukum ekonomi, antara penjual dan pembeli terjadi transaksi di dalam suatu market, maka kedepannya juga akan lebih menarik, karena elemen-elemen atau aset-aset yang didistribusikan ada, didistribusikan ini adalah elemen ekosistem yang akan nanti akan terhubung di dalam sebuah ekosistem besar namanya MetaForce Ecosystem. MetaForce Ecosystem itu di dalamnya ada banyak proyek. Pemasaran program asetnya termasuk, kemudian juga ada namanya MetaForce, kemudian zona game-nya, belum lagi ada transaksi-transaksi Porsche Queen-nya, market Porsche Queen-nya, kemudian Porsche Queen-nya digunakan di MetaForce. Maka semuanya akan tumbuh secara alami tanpa ada manipulasi, karena secara kontrol sistem tidak bisa dikontrol oleh siapapun, karena sifatnya ini adalah smart contract, perjanjian pintar yang tertanam di teknologi yang tidak bisa dihianati atau dikendalikan. Itu menariknya di situ. Jadi dengan adanya teman-teman memahami bahwa MetaForce adalah pemasaran program aset, kuncinya artinya kan di pemasaran. Bagaimana caranya kita menumbuhkan nilai dari MetaForce ini sendiri? Apa sih yang kita jual dari program-program ini? Itu yang tujuannya itu. Jadi kami akan menyampaikan beberapa poin yang bisa, mungkin teman-teman bisa menumbuhkan instingnya atau memperluas pemahamannya untuk bercerita, untuk menginformasikan, mempromosikan poin apa sih yang harus disampaikan supaya orang tertarik, orang yang melihat dari MetaForce ini peluangnya cukup besar karena kita berbicara tentang pemasaran, nilai dari MetaForce ini tak terbatas. Kami telah meluncurkan banyak akademi sebagai peringatan untuk teman-teman yang baru bergabung khususnya bisa membelajar ulang dari akademi-akademi yang terlewatkan di YouTube channelnya Power Team. Ada banyak di situ, ada blockchain, ada tentang matrik, ada tentang strategi, tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan pengembangan bisnis. Dan hebatnya lagi, akademi yang kita luncurkan ini sebenarnya bisa digunakan untuk pengembangan bisnis lain. Sebenarnya seperti itu. Kemudian di sini, saya akan masuk ke nilai yang pertama. Ini adalah nilai jual, teknologinya. Teknologi yang kita jalankan di MetaForce, yaitu teknologi blockchain polygon, itu adalah nilai pertama yang bisa teman-teman sampaikan kepada orang lain untuk daya tarik atau menumbuhkan nilai dari MetaForce. Apa elemennya, apa poinnya yang ada di teknologi. Misalnya anti-hack, itu adalah salah satu kelebihan yang bisa disampaikan, yang bisa menarik orang untuk bermitra dengan kita untuk menjalankan bisnis MetaForce. Peer-to-peer, langsung, antar wallet, tidak ada proses WD, dananya tidak ada di pihak ketiga. Itu merupakan nilai yang bisa diceritakan. Smart contract, sebuah program yang didesain berupa matrik sistem, yang sudah diikat oleh teknologi, yang tidak mungkin ada namanya kegagalan dalam hal pembayaran bonus, kemudian berhenti, seperti itu. Nah, jadi itu bisa dijadikan nilai. Transparansinya. Transparansinya itu adalah nilai yang ditemukan dari teknologinya. Dalam hal implementasi transparansi di dalam dunia network sangat tidak memungkinkan ketika tidak menggunakan teknologi blockchain. Jadi harapannya transparansi ini merupakan elemen nilai yang sangat penting yang bisa kita jual, bisa kita sampaikan kepada orang lain bahwa metaphors adalah transparan. Ketika transparansinya penuh, maka di sini tidak ditemukan pastinya penipuannya. Apa yang mau ditipu di sini? Semuanya bebas mengecek semuanya. Baik itu skrip programnya, baik itu historicalnya, bahkan orang-orang bisa login ke ID siapapun untuk keperluan analisis dan pembuktian. Kemudian desentralisasi. Desentralisasi adalah salah satu keungkulan yang menciptakan kebebasan di dalam bisnis ini. Dulu kita berbisnis penuh aturan. Terkadang kita harus mengikuti ini, kemudian ketika kita langgar akun di Benet. Banyak sekali hal-hal yang kita jalankan dahulu. Tapi sebenarnya kita berbisnis, sebenarnya tidak sepenuhnya berbisnis. Tidak ada kebebasan yang kita dapatkan. Karena masih ada unsur sentralnya, perusahaannya, sistemnya yang masih dikendalikan. Maka di Metapors secara teknologinya ada unsur desentralisasinya. Kemudian efisiensinya. Dengan adanya efisiensi yang digunakan dalam hal teknologi ini sendiri, ini menghemat banyak biaya. Teman-teman tidak perlu mengatur dalam hal manajemen keuangannya. Di Metapors tidak ada yang namanya admin yang seharusnya admin itu mengeluarkan biaya untuk membayar bisnis pada umumnya. Kita membuka suatu asusaha, karyawan sebagai admin, sebagai kasir, kita harus bayar lagi. Tapi di sini semuanya sudah digerakkan oleh teknologi yang diatur oleh algoritma yang sudah didesain oleh Lado Oktanikom. Kemudian tidak dapat diubah. Itu adalah salah satu nilai. Permanen. Ini hebatnya. Jarang kita menemukan bisnis yang sistemnya itu bisa terjamin permanen. Jadi Metapors sistemnya permanen ada di jaringan poligon blockchain. Yang tidak mungkin dihentikan, dimatikan, diambil alih, sangat tidak memungkinkan. Kepercayaan. Dengan adanya banyaknya elemen kelebihan dari blockchain ini sendiri, pastinya kita menumbuhkan kepercayaan maksimal yang pastinya kita mendapatkan sebuah program yang terkandung smart contract atau perjanjian pintar. Kemudian keadilannya. Jelas bahwa proyek ini penuh dengan keadilan. Tidak ada setting-settingan. Ketika teman-teman melakukan proses pendaptaran, semuanya sama seperti itu. melakukan proses pendaptaran. Tidak ada harga yang berbeda. Tidak ada proses yang beda-beda. Jadi semuanya tercipta dengan keadilan. Levelnya pun sama. Sistemnya sama. Bonusnya pun sama. Ketika teman-teman memasarkan matrik sistem, ketika bonusnya didapat, maka semua orang juga akan mendapatkan. Jadi tidak ada kegagalan di dalam pembayaran bonus. Ketika memang sudah haknya, maka kita akan dapatkan. Dalam hal ini, pastinya teknologi ini mempunyai nilai yang cukup tinggi untuk dijual. Belum lagi kita berbicara tentang statistik dan kemudahan dalam analisis ini. Kita bisa melihat transparansi sepenuhnya. Kemudian, teman-teman juga bisa menumbuhkan nilai dari sistemnya. Selain teknologi itu sudah menumbuhkan nilai untuk dipasarkan sistemnya lagi. Program aset smart contract ini merupakan program yang mana kita dapat sepenuhnya sistem ini untuk dijadikan sistem bisnis dan bisa kita perluas dengan pemasaran lagi. Dan sistem ini itu sebenarnya adalah program aset. Kenapa program aset? Karena sepenuhnya kita dapatkan. Pada umumnya, sistem network itu sistemnya itu dikendalikan. Artinya, kita sebenarnya bukan membeli sistemnya, tapi membeli produknya, sistemnya, kontrolnya mereka. Tidak sepenuhnya kita kuasai. Karena ketika kita menyalai aturan, ketika kita harusnya mendapatkan bonus besar, kemudian ada indikasi perusahaan atau sentral tidak mau membayar, maka sistemnya dimatikan. Khusus untuk individu tertentu misalnya. Jadi, hal-hal seperti itu sebenarnya nilai. Jadi, sistem bisnis. Jadi, metapors pastinya kita mendapatkan sistem bisnis yang teman-teman bayangkan, kalau ingin menjadi owner dan membuat project network, teman-teman harus mencari IT atau programmer. Dan itu bayar. Nah, di sini Lado kasih ini secara sangat murah. Teman-teman bisa membeli di jaringan poligon terhubung dengan seseorang dulu. Nah, jadi sistem seperti ini, kalau kita berbicara tentang pemahaman owner, ini cukup mahal kita buat. Kita harus menyewa satu IT programmer dan terkadang itu sistemnya pun tidak sepenuhnya kita dapatkan kalau kita mau jadi owner di dalam network. Sistemnya permanen. Ini nilai yang ada di sistem. Tidak ada beban sistemnya, karena payout tidak ada. Sistemnya menghasilkan, maka sistem itu juga akan memerintahkan, memberikan haknya kepada orang tersebut detik itu juga. Tidak ada sistemnya nyangkut dulu di server, di menu tertentu, enggak. Semuanya langsung ke handphone wallet masing-masing. Itu adalah nilai yang bisa diungkapkan di publik. Bonus instan, tanpa withdraw, tanpa pihak ketiga. Kenapa pihak ketiga, tanpa pihak ketiga menjadikan nilai? Selama ini teman-teman gagal di dalam sebuah bisnis network, itu karena ada pihak ketiganya. Percayalah, karena ada pihak ketiganya. Kenapa kita ditipu? Karena ada pihak ketiganya. Orang yang mengumpulkan dana kita di dalam sistem network, itu terkadang yang menipu. Perusahaan yang terkadang mengembangkan itu yang menyalahi hak kita yang seharusnya kita dapatkan, mereka tidak memberikan. Maka di metafor pihak ketiga atau orangnya yang membuat masalah selama ini, itu dihilangkan. Jadi tidak ada pihak ketiga. Tidak ada perusahaan, owner, admin. Jadi ini kehebatan atau nilai yang bisa dimunculkan sebagai pemasaran yang bisa dipromosikan. Kemudian aliran dananya 100% ke mitra. Teman-teman, coba pahami selama ini, kita menjalankan suatu konsep network misalnya. Dana yang kita hasilkan dari pemasaran yang kita lakukan, itu tidak ada sepenuhnya untuk kita atau mitra. Pasti ketika si owner, si yang pembuat proyek di dalam dunia network, tujuan dia membuat network itu sendiri ingin mendapatkan keuntungan langsung dari orang yang mengembangkan bisnis tersebut. Tapi faktanya di Metaphors, Lado Oktanikop tidak mengambil dana langsung dari hasil kerja keras kita, hasil dari pemasaran kita. Itu adalah nilai yang bisa dimunculkan ke publik untuk menarik mitra supaya kita mendapatkan mitra untuk partner bisnis di Metaphors. Sistem baru. Ini adalah salah satu nilai yang bisa dimunculkan. Teman-teman, di luaran sana banyak bisnis, tapi sistemnya itu itu saja. Binary system, matahari system, trinary system, dimodifikasi sedikit-sedikit. Dan itu secara cerita atau pemasarannya yang membedakan hanya-hanyalah produk, domainnya dirubah, dan ceritanya saja yang dibuat-buat dalam hal pada prinsipnya secara sistem sama. Tapi Metaphors, sistemnya benar-benar baru. Belum pernah ada. Buah karya dari jeniusnya Lado Oktanikop. Dia menemukan sebuah sistem pemasaran yang bisa berjalan secara otomatis menggunakan teknologi blockchain. Tidak ada unsur-unsur seperti yang dulu pernah kita lakukan. Kemudian sistem milik sendiri. Artinya kita sepenuhnya mendapatkan sistem ini untuk dijadikan bisnis mandiri. Artinya teman-teman bisa mendapatkan sistem ini sepenuhnya dan mengembangkannya. Keadilan juga ada di sistem ini. Semua sistemnya sama. Si A, si B, si C mempunyai matriknya yang sama. H-nya sama. Ketika dia memasarkan program S6, kemudian terisi di baris pertama, dia tidak dapat bonus. Kemudian dia memasarkan ke orang ketiga, dia dapat. Semua orang seperti itu. Pertanyaannya kenapa ada perbedaan pendapatan? Karena setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda di dalam hal bisnis. Jadi tidak semua orang itu sama dalam hal menjalankan bisnis. Baik dari sisi pemahaman, semangat, edukasi, dan lain-lain. Karena semua orang mempunyai cara dan pemahamanan yang berbeda-beda. Tapi di sisi lain dari sistemnya cukup adil. Semuanya haknya sama seperti itu. 6 matrik terisi penuh, pastinya kita dapat 300%. Baik saya, teman-teman semua, A, B, C, semuanya sama. Ketika matrik S3, teman-teman terisi penuh, kita dapat keuntungan 300%. Bukan hanya saya, tapi semua orang bahkan laduk tanikop. Jadi adil sekali. Itu bisa dimunculkan sebagai nilai. Kemudian market. Nah ini kehebatan yang luar biasa, yang mungkin teman-teman tidak sadari. Selama ini kita menjalankan bisnis lokal. Oke, bisnis lokalnya kriptokaransi. Akan mengguncang dunia. Dari mana sumber mengguncang dunianya? Tidak masuk akal gitu loh. Sedangkan perwakilannya yang mengadakan seminar, yang mengadakan kampanye bisnis, itu hanya lokal-lokal saja. Mungkin ada beberapa orang, satu atau dua orang yang terlibat, yang bisa mengembangkan skala internasional. Tapi radiusnya, saya belum menemukan secara global untuk proyek lokal. Nah kenapa orang-orang lokal tidak tertarik? Karena jelas, proyek dari lokal Indonesia sangat menguntungkan si pembuat sistem. Tidak adil sistemnya menurut mereka. Tapi kalau sistemnya seperti ini, walaupun proyek ini bukan diciptakan dari Lado Oktanikop, anggaplah orang Indonesia yang mempunyai pemikiran dan kejeniusan sama seperti Lado Oktanikop, ini bisa diterima di skala internasional. Karena sistemnya berpihak kepada orang yang mengembangkannya. Nah ini menarik bahwa Meta Force itu dikembangkan di seluruh dunia dengan professional network, dengan ahli blockchain dan analisis kriptokaransi semua terlibat di sini, menyatakan bahwa proyek ini bagus. Nah dari sini, nilai kita menjalankan bisnis Meta Force ini sebenarnya sudah naik standarnya. Tidak seperti dulu lagi. Nah market, hal-hal seperti ini bisa diungkapkan di publik. Bahwa kita sudah terlibat di dalam pengembangan sejarah DPI proyek dunia. Targetnya menjadi nomor satu. Dengan proyek berlapis, banyaknya ekosistem yang akan dikembangkan. Nilai jual seperti itu luar biasa. Nah selain dari itu juga, marketnya itu cukup luas. Teman-teman bisa menargetkan market kriptokaransi, market blockchain pada umumnya, market NFT, market network secara umum, market blockchain, market Meta Force, market game blockchain, staking program yang suka-suka profit, pasif, aktif, masuk. Hebatnya lagi semua kalangan. Kenapa semua kalangan? Karena nilai atau modal untuk bergabung di Meta Force ini bisa dimulai dengan 100 ribuan. Dengan mendapatkan sebuah sistem yang berskala global, teknologi blockchain, sistem baru, tidak ditemukan kelemahannya, tidak ditemukan penyebab penipuannya atau skamnya. Nah jadi marketnya cukup luas. Harga terjangkau, bisa dikerjakan dari kenyamanan rumah, online, offline, terserah. Bebas. Standarnya internasional, trend global. Karena trend ini, Meta, itu adalah trend global. Bahkan dengan adanya Meta Force yang sudah berjalan 9 bulan pulang lebih, sekarang ini banyak proyek-proyek lokal yang menyatakan awalan Meta. Karena mereka tahu trendnya. Plado Oktanikop bukan sendiri menganalisis tentang proyek ini untuk pengembangannya. Mereka juga punya analisis market. Mereka juga punya ahli-ahli psikologi di dalam pengembangan ini. Apa yang harus diluncurkan dahulu. Seperti apa membuat bisnis ini bergejola, menarik, kemudian membuat orang termotivasi. Coba perhatikan Lado menyampaikan sesuatu. Di saat kondisi lemah, dia menyampaikan inovasi. Dia menyampaikan manfaat. Proyek-proyek global yang tumbuh sangat pesat, itu biasanya prioritasnya adalah manfaat, bukan uang. Salah satunya seperti proyek-proyek yang dikembangkan seperti Elon Musk. Jadi dia menemukan sebuah inovasi, teknologi yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Facebook. Kenapa Facebook itu tidak banyak? Facebooknya cuma satu saja, tapi terus dikembangkan. Karena itu adalah sebuah penemuan atau kejeniusan seseorang yang terus dikembangkan. Maka Meta Force itu sama, kasusnya seperti itu. Sistem ini ditemukan oleh Lado Oktanikop. Mungkin di awal kurang menarik. Dapat NFT, tidak ada nilainya. Dapat NFT, tidak ada depiden bonusnya. Dapat Force Queen, tidak bisa dijual. Oke. Ini adalah tahap awal. Tapi ini adalah sebuah penemuan. sebuah karya orang jenius yang akan terus dikembangkan dan pada akhirnya bertumbuh secara alami dan orang akan melihat manfaatnya seiring berjalan. Nah, hebatnya kita sudah terlibat di awal. Mengikuti sejarah dari awal. Itu adalah kelebihannya. Maka kita berkesempatan untuk menjadi pionirnya sebelum dia masuk ke tren. Seperti itu. Dan ini adalah tren global. Orang-orang tertarik dengan proyek-proyek DeFi. Seperti pengembangan NFT. Force cryptocurrency. Metaverse. Metaverse mungkin di Indonesia kurang menarik. Tapi teman-teman perhatikan di benua Eropa. Dubai. Banyak sekali proyek-proyek yang seperti ini. Nah, kalau teman-teman berbicara proyek Metaverse tidak sesuai dengan tren Indonesia, ya benar. Tapi kita lihat ini adalah global. Nah, jadi apapun yang terjadi di Indonesia, negatifnya orang Indonesia itu tidak akan mempengaruhi perjalanan dari proyek ini. Karena ini kekuatan gabungan seluruh dunia. Kalau lokal, oke, bermasalah. Karena proyek tersebut hanya berjalan di Indonesia. Tapi kalau ini, anggaplah orang Indonesia berhenti semua menjalankan Metaverse ini, apakah dia berhenti? Enggak berhenti. Bahkan tambah lebih hebat lagi. Dan kita hanya melihat seperti itu. Nah, teman-teman harus menubuhkan nilai-nilai seperti itu dari marketnya. Nah, kemudian manfaat dan nilai. Teman-teman harus melihat bahwa Metaverse ini adalah untuk penciptaan peluang. Melihat Metaverse ini sebagai peluang bisnis. kemudian teman-teman juga harus menyampaikan bahwa Metaverse ini adalah jalan untuk kita lebih dalam mengenal teknologi masa depan seperti akademi blockchain secara keseluruhan. Kemudian dari Metaverse ini juga sebenarnya menumbuhkan jalan keluar untuk percepatan finansial seperti itu. Hal-hal seperti itu itu harus dihungkapkan ke publik dan itu sebenarnya adalah ilmu pemasaran promosi. Makanya saya terkadang bingung orang sulit memasarkan bisnis Metaverse ini sekedangkan nilainya itu tak terbatas. Nah, selain dari itu juga manfaat dari Metaverse juga menumbuhkan manfaat untuk negara dari sisi peluang bisnisnya. Berapa banyak orang di luar sana yang tidak bekerja tidak ada peluang untuk mendapatkan uang maka Metaverse hadir. Ini loh peluang bisnis jalan keluar untuk keuangan yang tidak ditemukan. Selain dari itu juga pendapatannya ternyata menumbuhkan manfaat untuk negara. Karena setiap transaksi jual-beli dari Stabil Queen di Toko Kripto itu PPH berlaku. Maka dari potongan presentasi pajak itu sendiri itu masuknya ke negara melalui perusahaan Toko Kripto. Kemudian bisa untuk penerapan komitmen dan konsisten. Artinya ini solusi dan manfaat juga. Nilai yang tumbuh. Teman-teman komitmen dan konsisten bisa kita ceritakan. Bisa kita ungkapkan. Pertanyaannya bisa enggak kita menerapkan komitmen dan konsisten itu di produk misalnya network MLM. Enggak bisa. Karena kalau kita ingin komit, ingin konsisten mengembangkan proyek tersebut, memasarkan produk tersebut, kalau yang punya proyek, yang punya perusahaan bermasalah, apakah bisa kita lanjutkan ini? Komitmen dan tekat kita ini enggak bisa. Maka solusinya ini. Manfaatnya, nilai yang tumbuh dari manfaat dan nilai itu di Meta Force ini jelas. Penerapan-penerapan teori atau psikologi dalam bisnis itu bisa semua diterapkan di sini. Banyak orang di luar sana komit, konsisten, tapi dia mengerjakan produk-produk yang sifatnya masih under control, enggak bisa. Kecuali kita owner bisnis. Kalau kita masih menjalankan proyek perusahaan orang lain, lebih sebenarnya geseles, cuma diperhalus saja. Kemudian dari sisi kelebihannya banyak sekali. Teman-teman mungkin cukup berpengalaman di dalam bisnis network, kemudian teman-teman merugi, kemudian teman-teman ditipu. Sebenarnya semuanya ada penyebabnya. Penyebab-penyebabnya itu perlu dianalisis, dan ketika teman-teman menemukan kelemahannya di dalam bisnis, kenapa saya sering ditipu di bisnis online, cari tahu, maka teman-teman lihat metaphors, ada enggak penyebab yang seperti itu. Maka sampai saat ini tidak ditemukan. Di kelebihan ini kita juga menemukan kebebasan bisnis. Mudah dilakukan. Yang penting ada akses internet sambil pakai sarung sambil tidur-tiduran bisa menjalankan bisnis ini. Jadi banyak sekali kelebihannya. Enggak harus roadshow, enggak harus tabel talk, enggak harus terbang ke Surabaya, Bekasi, enggak pulang sampai 6 bulan ke rumah, jauh dari anak isu. Enggak perlu. buktinya metaphors sampai di Indonesia yang enggak ada lagi pergi ke sini. Upland kami belum ada pergi ke sini. Tapi kita bisa terhubung. Ini adalah era teknologi, era digital online. Mungkin kita profesional network di tahun 2005 yang hebat pada saat itu belum tentu hebat menjalankan bisnis network di saat ini. Jadi maksud saya kita manfaatkan ini. Kita harus menjadi repulusi. Kita harus bergerak sesuai dengan trend, era. Kalau dulu kita bawa produk, kemudian naik motor, bertemu kepada seseorang, kita tawarkanlah produk tersebut. Kita kasih uji tesnya. Kemudian nanti kita pulang 1x24 jam di pull up. Itu itu aja tiap hari. cukup berat. Itu lebih berat dari bekerja seperti itu. Tapi dengan adanya revolusi seperti ini, kita diberi kemudahan dan banyak kelebihan dan kenyamanan sebenarnya. Nilai seperti ini harus diungkapkan, diceritakan, supaya orang-orang itu sadar. 100% pendapatannya ada di kita untuk mitra, tanpa tutup poin, tanpa kontrak. Dulu kita memasukkan modal 10 juta. kemudian dapat profit 1%. Kontraknya 200 hari. Artinya kalau kontraknya nyampe, kita dapat keuntungan 200%. Iya, kalau nyampe, rata-rata nggak nyampe. Jadi hal-hal seperti itu sering kita dapatkan karena kita sudah berpengalaman di dalam bisnis-bisnis sebelumnya. Dan itu adalah hal yang bermanfaat untuk komperter. Apa sih baiknya Metapors dibanding yang dulu saya kerjakan. Di sini nggak ada tutup poin. Unlimited income. Sekali membeli sistem bisnis, sistem itu permanen bisa dikembangkan terus-menerus, bahkan bisa turun ke generasi berikutnya. Anti-piramida sistem. Tidak ada elemen yang menyatakan bahwa Metapors ini adalah piramida sistem. Piramida sistem adalah sebuah proyek yang dikembangkan melalui sistem pemasaran pada umumnya binari. Sistem tersebut itu biasanya itu sentral. Dananya terkumpul, nanti dana terkumpul itu dibagikan presentasinya kepada mitra. Kalau sudah banyak dana terkumpul yang pembuat proyek, maka suatu saat sistemnya akan dihentikan. Artinya piramida sistem lebih related ke proyek-proyek investasi. Masuk duit, duduk diam, dapat duit. Di sini tidak. Ini adalah hanya sistem yang bisa kita kerjakan sebagai jalan. Sama seperti kita mendapatkan sebuah lowongan pekerjaan. Ada jalan untuk mendapatkan uang seperti itu. Sistem seperti itu. Kita jalankan sistemnya. Jadi mindset-nya ke situ. Kemudian nol resiko juga. Metapers tidak ada resiko karena uangnya tidak ada di pihak ketiga. Semua distribusi itu bersifat langsung. Kenapa selama ini bisnis-bisnis itu beresiko? Karena bisnis tersebut ada pengumpulan dananya, sentral sistem, kemudian ada pihak ketiganya, dan lain-lain. Jadi yang membuat resiko di dalam suatu bisnis itu adalah sebenarnya orang lain. Kalau di sini itu tidak ada orang yang menciptakan resiko untuk kita. Jadi kita tidak mempunyai resiko apapun, yang penting kita aktifkan program, kita jalankan, ini adalah bisnis, bagaimana caranya kita mengembangkan bisnis pada umumnya, ya seperti itu. Bisnis sah seperti itu. Dan hebatnya lagi, nilai ini akan terus bertumbuh dan terus berkembang. Mungkin sekarang teman-teman memasarkan program matrik ini, itu nilai atau ceritanya belum maksimal. Kalau dulu kita memasarkan program matrik tekstil matrik, ceritanya NAP. sekarang kita sudah bisa memasarkan matrik-matrik dengan bercerita kriptokaransi. Kedepannya kita juga sudah bisa memasarkan program aset ini dengan cerita Metaverse. Belum lagi nanti setelah ekosistem bertumbuh, force queen harganya tinggi, NFT harganya tinggi, NFT menghasilkan depiden, ceritanya perluas lagi. Maka market akan makin tertarik seperti itu. Terjadi yang namanya perluasan market. itu sebenarnya tujuannya. Mungkin beberapa orang coba ingat-ingat yang bergabung di awal, Metaverse tidak menarik di awal-awal, hanya memasarkan program, kemudian berhasil memasarkan program dapat bonus. Itu pun bisa menghasilkan miliaran, apalagi sudah dilengkapi dengan elemen-elemen yang mana elemen itu adalah sumber uang. proyek berlapis pastinya. Bukan hanya sekedar berbicara tentang matrik, tapi kita berbicara banyak produk blockchain, baik program aset ataupun aset-aset digital. Sampai saat ini kalau saya lihat itu ada 15 kode smart contract, termasuk kode-kode token, NFT, dan lain-lain. Kode-kode itu ada di jaringan poligon dan itu adalah logik-logik programnya. aset-aset yang diciptakan dari blockchain. Bayangkan ketika puluhan bahkan ratusan smart contract atau sistem ini nanti menjadi satu digabungkan menjadi sebuah ekosistem besar, di situ sebenarnya kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Kemudian dengan adanya proyek berlapis itu akan menumbuhkan sumber uang. Itu adalah kelebihan yang bisa diungkapkan ke publik dan bisa diceritakan supaya orang memahami bahwa ini adalah proyek masa depan. Kemudian selain dari itu juga nilai itu bisa dimunculkan dari solusi. Teman-teman harus menyampaikan bahwa Meta Force ini adalah solusi. Solusi apa? Kalau dulu teman-teman sering ditipu maka ini ada bisnis anti penipuan, anti skam. Kalau mungkin teman-teman bekerja gajinya 5 juta sedangkan anaknya ada 10 ini solusinya bisnis sampingan. Bahkan pendapatannya kalau dikerjakan bisa melebihi gaji yang 5 juta ini tadi. Satu tahun gaji 5 juta 50 juta di Meta Force bisa 1 miliar. Banyak yang sudah membuktikan itu. Kemudian bisa dikembangkan online dan offline. Kalau seandainya ibu rumah tangga tidak bisa keluar rumah kerjakan online. Tawarkan solusi itu. Ciptakan nilai dari solusi itu. Kalau selama ini mungkin sering ditipu tawarkan ini tunjukkan kelebihannya di mana potensi sistem yang daya tahannya dan lain-lain. Baik dari sisi blockchain-nya dari sistem-nya seperti itu. Kemudian kita juga bisa menawarkan kepada seseorang yang mungkin ingin sekali mencapai impiannya. Mungkin kawan kita di berang sana kepingin kali mobil. Dari dulu mau beli mobil tapi tidak ada jalan. Tapi dia bekerja sedangkan gajinya 3 juta 1 bulan. Kapan dia mau dapat mobil? Kita tawarkan solusi ini. Beri mereka solusi. Ini ada peluang bisnis. Percepatannya luar biasa. Ketika memasarkan dapat 100%. Duplikasi 6. Kemudian duplikasi 6 lagi dapat sekian ratus juta. Itu adalah solusi yang kita tawarkan kepada orang-orang supaya orang-orang bisa melihat nilai dari Meta Force ini. Jadi solusi itu adalah nilai yang bisa diciptakan ke publik untuk pemasaran atau promosi. Poin-poin ini sebenarnya teman-teman bisa kembangkan kembali dengan bahasa sendiri, bahasa dengan pemahaman yang mudah. Kemudian tim. Selain dari hal-hal tadi, ternyata tim itu juga bisa ditumbuhkan menjadi nilai untuk pemasaran atau promosi. Misalnya bergabunglah dengan tim besar. Kemudian ada akademinya, support sistemnya, edukasinya lengkap, properti promosinya banyak, motivasinya setiap hari, strateginya banyak, hebat, dan sudah terbukti. Banyak tutorial misalnya. Semuanya bisa diciptakan nilai di dalam suatu bisnis pemasaran. Tim solid, konsistensinya ada di power team misalnya, atau di timnya teman-teman yang tentu. Koneksinya internasional, standar pengembangannya internasional. Tidak ada janji-janji limpahan, segala macam. Semuanya bisa dijual dari sisi tim. Jadi, ini saya ingatkan kembali, apapun yang ada di terhubung dengan yang kita kerjakan, sebenarnya kalau kita positif, itu semuanya bisa dijadikan nilai, bisa dijadikan bahan promosi. Oke, kemudian, ini tidak kalah penting. Ketika kita ingin berbisnis, pastinya personal branding, nilai diri kita sendiri. Teman-teman, banyak di luaran sana, sistemnya hebat, potensial profitnya besar, tapi ketika yang ngajak itu pernah merugikan orang lain, ketika yang ngajak itu adalah orang yang suka berpindah-pindah bisnis selama ini, itu tidak akan berhasil. artinya nilai jual kita, kita harus tunjukkan bahwa kita itu bernilai. Itu adalah promosi yang hebat. Bagaimana kita kelihatan profesional di dalam suatu forum, ada grup, kita respon dengan cara profesional, kemudian kita selalu positif. Coba teman-teman, bayangkan, kalau seandainya saya leader di power team, dan saya membesarkan power team, dan sudah besar saat ini, saya posting di grupnya power team tentang mengeluh. Sulit sekali metafor, kemudian tidak dapat limpahan, apa yang terjadi, bayangkan. Nilai-nilai seperti itu harus dipahami, makanya lucu, seorang leader terkadang dia menunjukkan kelemahannya di publik, apa tujuannya, selain membunuh karakter, selain membunuh nilai jual itu sendiri. Kita harus profesional, kita harus bentuk branding kita. Kita jalan metafor, kita jalan bisnis tentang teknologi, kita kuasai itu. Kita tunjukkan bahwa kita sedang menjalankan bisnis itu. Kita sedang menguasai bisnis itu. Ketika kita menunjukkan itu, maka orang akan melihat, dia sangat paham, dia konsisten, dia ahli, dia mengedukasi, dan selalu memotivasi, dia ramah. Responnya sangat cepat. Testimoni, hal-hal seperti itu banyak orang tidak sadari. Dia ikut terlibat di dalam bisnis metaphors, di grup, sering ngeluh, limpahan, tidak dapat limpahan, sulit. Sedangkan di sana ada 20 mitra di dalam grup itu, mitra timnya. Apa kata mereka? Bagaimana mitranya mau? Semangat. Seperti itu. Sedangkan kita sendirinya seperti itu. kemudian teman-teman juga harus menjaga dalam hal publik seperti Facebook. Jangan sering menunjukkan masalah keluarga. Jangan sering minta hutang. Itu adalah sebuah nilai yang harus dipertahankan. Kalau kita berhutang kepada SIA misalnya, kita kenal online. Minta hutang misalnya untuk modal bisnis. Sedangkan kita sama-sama menjalankan bisnis yang sama. Itu adalah pantangan di dalam bisnis dan usaha apapun. Kenapa orang membuka usaha dan minjam ke bank? Karena itu adalah privasi. Mempertahankan nilai jual. Jadi hal-hal seperti itu sepeleh, tapi teman-teman harus paham tentang itu. Jadi hal-hal yang sifatnya menurunkan nilai individu kita itu diprivasi. Supaya kita itu ada nilai jualnya. Coba teman-teman menjalankan bisnis metafors, promosi tiap hari di Facebook. Kadang promosi, kadang mengeluh, menunjukkan kesulitan, enggak ada duit, misalnya, kira-kira ada enggak yang bergabung. Dijamin tidak ada yang bergabung. Itu harus dipahami kita sebagai pembisnis. Dan semua profesional bisnis memahami itu. Coba perhatikan bisnis-bisnis internasional, mana pernah mereka mengeluh. Elon Musk coba perhatikan di Twitter-nya, pernah dia mengeluh. Enggak pernah. Orang-orang sukses, orang-orang terkaya, itu enggak pernah dia menunjukkan, sesulit apapun mereka, itu enggak pernah. Bukan berarti mereka selalu tidak senang hidupnya. Mereka ada kalanya mereka juga turun naik, pusing, dan segala macam. Tapi mereka privasi itu. Mereka tidak menunjukkan ke publik, karena itu berhubungan dengan nilai jual dari kita sebagai pelaku bisnis, agar kita terhubung dengan orang atau mitra. Dari sisi sosok Mr. Lado pun, sebenarnya bisa kita tunggukan nilainya. Banyak orang tidak menyadari ini. Teman-teman, Lado Oktanikop itu adalah sosok orang yang sangat jenius. Dia bisa memikirkan banyak elemen, elemen-elemen ini akan digabungkan di dalam sebuah ekosistem. dia menemukan sebuah logika pemasaran, bagaimana pemasaran ini berlaku adil, transparansi, dan lain-lain. Buah pemikirannya itu dibuatlah sebuah sistem, tapi sistemnya sudah digerakkan oleh teknologi. Ada sebuah sistem hebat dari Rusia, namanya MM Global, itu sebenarnya bagus secara promosinya, tapi sistemnya sentral, sehingga kelemahannya di situ. Di awal MAPRODI niatnya baik untuk memberikan sebuah solusi orang yang berhutang di perbankan supaya dia tidak terjerat oleh sepukulan atau orang-orang yang berkuasa dalam keuangan. Jadi dia buatlah sebuah sistem, namanya sistem donasi, di mana sistem itu sebenarnya adalah sistem saling tolong-menolong, yang sifatnya adalah perintah sistem agar kita mentransfer ke sini ketika kita ingin memberi bantuan, ada kalanya kita diberi bantuan, seperti itu. Tapi ternyata di akhirnya ada banyak akun cloning, yang mana semua akun itu adalah milik satu orang, tim-timnya mereka, sehingga aliran dananya semuanya ke situ. Sistem awalnya bagus, niat awalnya sudah bagus. Ketika sistem itu bombing, mereka manfaatkan. di sini tidak mungkin jeniusnya sistemnya Lado, sistemnya sudah diikat oleh perjanjian smart contract. Itu nilai jual. Lado Oktanikop itu adalah orang yang mempunyai prinsip anti-ponzi. Dia rela meninggalkan proyek yang sudah dibesarkannya, dia rela membuka proyek baru dengan rumah yang baru karena ada salah satu timnya yang tertarik untuk mengambil database-nya proyek sebelumnya untuk dikembangkan ke proyek ponsi. Dia keluar dari situ karena dia tahu efek sampingnya ketika ekosistem tumbuh. Maka orang-orang akan mencari kesalahan dari sisi itu. Dia tinggalkan walaupun dia sudah bangun sistem itu. Walaupun semua sistem itu adalah buah pemikiran dia yang dibantu oleh development atau timnya. Dia rela untuk itu. Makanya hal seperti itu bisa kita ungkap ke publik. Kita tumbuhkan nilainya. Mr. Lado juga pernah melawan SEC. Jadi bukan YouTube channel yang ada di lokal-lokal itu lawannya metaphors. SEC. Dia pernah melawan SEC, menyampaikan sebuah klarifikasi dokumen yang cukup banyak. Dia memperjuangkan kebebasan. Desentralisasi adalah kebebasan. Kenapa SEC selalu menargetkan desentralisasi baik itu Rivel, Binance, proyek-proyek raksasa, desentralisasi kriptokaransi. Kenapa? Karena mereka tidak mau desentralisasi ini muncul. Karena desentralisasi ini berpihak kepada kebebasan. Mereka tetap ingin mengendalikan bisnis sistem keuangan dan lain-lain. Maka Lado berjuangkan itu. Lado sampaikan klarifikasi penjelasan dan segala macam sampai saat ini tidak ada balasan dari pihak SEC dan mereka tidak bisa menyampaikan apa namanya klarifikasi dalam hal menargetkan Lado Oktanikop ini sebagai pelaku ponisi. Hal seperti itu adalah nilai yang tumbuh yang bisa kita ungkapkan dari sosok Lado Oktanikop sebagai kreatornya Metapors. Kemudian teman-teman kalau ikut dalam sejarah pengembangan di awal ada dana yang seharusnya kita dapatkan tapi tidak kita dapatkan tapi hebatnya kita tidak tahu bahwa dana itu hak kita ternyata ada bug sistem dana itu nyangkut di salah satu smart contract dan Lado selusuri historinya ini untuk siapa ini milik siapa dan itu dikembalikan dan itu mengagetkan orang-orang seluruh dunia sejujur itu Lado Oktanikop bayangkan kalau saya jadi Lado Oktanikop membuang waktu sampai 4 bulan hanya untuk menelusuri dana-dana itu dari siapa yang tidak masuk kepada haknya itu membuang-buang waktu jadi hal seperti itu nilai jual yang ada di Lado yang bisa kita ungkapkan kemudian Lado juga menemukan revolusi bisnis network sebagai solusi selama ini bisnis network itu selalu bermasalah dia temukan sebuah sistem teknologi yang sifatnya peer-to-peer tidak ada pengumpulan dana yang sifatnya bisa permanen tidak bisa dimatikan oleh juristikasi atau hacker dan segala macam revolusi kebebasan ada di metafors kemudian dia tidak mengambil keuntungan langsung dari kita dia ikhlas membuatkan sistem ini ditaruhnya di dalam jaringan poligon bebas untuk semua siapapun dia tidak mengambil pendapatan langsung kalau teman-teman memasarkan program aset tidak sedikitpun dikirim ke Lado Oktanikop sesuai dengan matrik dana itu akan mengalir ke mitra termasuk produk-produknya NFT-nya NFT-nya dia tidak menguasai Lado Oktanikop mungkin tidak memiliki NFT walaupun dia mendapatkan NFT tetap sama seperti kita mengambil dari sistem mungkin kalau dia mau NFT dia harus beli di OpenSea misalnya tidak ada prioritasnya si Lado jatah NFT-nya sekian tidak ada di MetaPors tidak seperti proyek kripto digital-digital lain sama seperti Porsqueen Lado juga mendapatkan Porsqueen dari sistem smart contract sama seperti kita tidak seperti proyek kripto karansi pada umumnya ketika proyek kripto karansi baru pada umumnya biasanya si owner si membuat proyek itu 30% itu miliknya 10% untuk tim programmernya 25% untuk tim pemasarannya sisanya baru dilempar ke publik dijual secara ICO seperti itu tapi disini tidak makanya distribusi atau pengembangan Porsqueen ini unik berbeda dengan proyek pada umumnya semua sistem yang ada di MetaPors itu adalah pertama di dunia itu adalah nilai jual teman-teman pernah melihat distribusi kripto karansi komunitasnya dulu dibentuk perwakilan-perwakilan seluruh dunia dibentuk ekosistemnya sudah jelas baru aset kripto karansinya dimunculkan belum ada sama ini adalah salah satu hal yang baru penemuan kejeniusan rata-rata proyek kripto karansi biasanya create token di teknologi tertentu tokennya didapat baru dibagi-bagi sisanya baru dijual ke publik baru nanti dihembuskan apa namanya impian atau harapan bahwa kripto karansi ini dijual dengan harga murah nanti ketika listing harganya tinggi ketika di listingkan market harganya langsung drop katanya kripto karansi ini untuk alat transaksi ini bisa masuk ke negara ini ternyata hanya putaran Asia rata-rata kripto karansi seperti itu pengembangannya dan itulah yang menyebab kita rugi di dalam bisnis kripto karansi selama ini nah kemudian Lado Oktanekop adalah sosok sosial kalau kita amati dari youtube channelnya pribadi kemudian sosial medianya dia adalah orang sosial yang suka perdamaian jadi dia menentang peperangan juga sampai dia nekat pindah ke georgia artinya dia mempunyai jiwa sosialis ya jiwa perdamaian jiwa yang tujuannya bagaimana orang-orang ini bermanfaat kemudian Lado Oktanekop juga mempunyai historical yang baik dalam hal programmer di google dia juga pernah bekerja di sana dan pastinya dia adalah orang rusia mindset orang eropa itu adalah sejarah bukan uang beberapa penemuan terbesar itu dari benua eropa apa yang mereka dapat itu adalah sejarah penemuan lampu dan segala macam mereka mendapatkan sebuah nama yang selalu dikenang inilah tujuannya Lado Oktanekop membuat proyek Dipai menciptakan peluang seluruh dunia pada saat itu dia memberikan solusi bagaimana orang tetap menghasilkan di masa pandemi dari kenyamanan rumah pada saat itu dan sekarang terus bertumbuh dan metafors menjadikan manfaat sebagai solusi bisnis tanpa henti dan terus berkelanjutan jadi ini juga bisa menumbuhkan nilai jual kemudian teman-teman bisa menumbuhkan dari nilai jual sumber uang baru kita bercerita uang jadi kalau berbicara tentang nilai itu bukan uang saja di akhir ini baru kita bercerita tentang uangnya nilai jual yang muncul dari sumber uang dari mana nilai pendapatannya atau uang yang ada di metafors pastinya dari pendapatan matrik matrik kita aktifkan itu berpotensi menghasilkan uang dalam day dan itu adalah dolar dan itu bisa dijadikan rupiah untuk matrik klasik atau tekstil matrik terdiri dari dua jenis matrik S6 dan S3 S6 itu adalah pendapatan pribadi dan pendapatan pelimpahan S3 itu adalah pemasaran pribadi ketika berhasil memasarkan kita dapat uang 100% bonus potensialnya kemudian universe juga sama kasusnya kita memasarkan kita mengaktifkan kita mendapatkan 62 titik potensial untuk mendapatkan bonus baik dari hasil pemasaran sendiri ataupun mendapatkan hasil dari pemasaran orang lain yang dibagi kemudian pastinya kita mendapatkan bonus day dari itu belum lagi kita berbicara tentang NFT NFT itu adalah nilai uang yang akan tumbuh fungsinya megang NFT saja dapat depiden bonus kalau kita tidak mau pegang kita tahan nanti setelah sempurna fungsionalnya manfaat NFT itu sangat banyak maka nilainya akan tumbuh di open si jual contoh misalnya kalau dulu NFT level 6 itu harganya 500 daya stabil queen kalau sekarang kalau ingin membeli NFT level 6 itu harganya itu sekitar 4700 daya stabil queen jadi jelas itu ada pertumbuhan secara nilai ketika kita dalam hal menjual belum lagi kita berbicara tentang memegangnya saja kita pegang dapat depiden bonus dan nilai dari NFT itu juga terus bertumbuh kemudian fungsinya fungsinya adalah untuk klaim bonus depiden fungsinya adalah untuk akses ke dunia metapers nantinya dan itu bisa juga digunakan dalam hal proyek berikutnya jadi disini poinnya kita bisa fungsionalnya kita dapatkan bisa kita hold dengan nilai bertumbuh bisa kita melakukan trading jual-beli kita perhatikan di open si beli harga murah naik kita jual dapat selisih seperti itu jadi asetnya terus bertumbuh nilai dari force queen yang memunculkan sumber uang fungsionalnya itu adalah alat transaksi ekosistem untuk trading kemudian kita hold nilainya juga pasti bertumbuh seiring berjalan force queen akan listing diterima di dunia dalam hal market global kemudian diaktifkan fungsionalnya untuk transaksi di dunia digital maka pastinya permintaan meningkat nilainya akan tumbuh digunakan ke seluruh ekosistem maka permintaannya sangat tinggi maka harganya juga sangat tinggi hold aset bertumbuh jual-beli dapat selisih belum lagi sumber uang yang ada di metaverse metaverse kita bisa melakukan pendapatan dari apa dari transaksi jual-beli tanah transaksi apatar kemudian dalam hal membangun bisnis di sebuah dunia digital dan banyak sekali elemen-elemen sumber uang di sana uang yang kita dapatkan bisa alat transaksinya menggunakan force queen dari keuntungan jual tanah di dunia digital dapat force queen force queen kita jadikan dae stabil queen dapat dae kita jadikan IDR kemudian kemudian token aset digital lainnya seperti TR token TR token akan digunakan sebagai alat transaksi untuk jual-beli membeli produk yang ada di ekosistemnya metaverse beberapa informasi akan ada beberapa perusahaan real seperti kosmetik akan masuk di dalam ekosistem ini nanti kita bisa menggunakan TR token tersebut untuk membeli produk baju dan segala macam metodenya seperti apa kita lihat nanti selain dari itu juga TR token bisa untuk membeli produk tekstil dalam hal digital seperti apatar kemudian topi apatar baju apatar kemudian dimana jualnya di dunia metaverse dan token-token energi untuk pendukung dari menaikkan fungsional status NFT itu dari nilai sumber uangnya kita lihat detailnya sumber uang universe universe itu adalah bonus atau potensi pendapatan pasif dan aktif di matrik klasik di matrik universe dalam hal ini kita bisa mendapatkan potensi dari pendapatan yaitu 62 titik yang setiap titiknya 15% pendapatan yang kita dapatkan dari sini itu bisa dari struktur pribadi struktur jaringan limpahan dari atas limpahan dari bawah artinya 15 titik ini potensialnya itu dari banyak hal bukan hanya dari pemasaran saja maka ini berlaku yang namanya pasif dan aktif mungkin perbedaannya pasif lebih cepat dan aktif agak lambat itu saja untuk aktif bonusnya juga ternyata ada potensial bonus dari pemasaran program universe ini jadi kita beli program universe dapat potensi setiap titiknya 15% ada 62 ternyata ini juga bisa kita pasarkan kembali dan dapat bonus repral atau istilahnya bonus sponsor ada empat kedalaman yang kita bisa dapatkan berhasil memasarkan kepada mitra langsung dapat 10% detik itu juga masuk ke wallet tanpa tunda-tunda kemudian kita memasarkan kepada si A si B si C sampai seribu orang mitra langsung kita artinya setiap mereka melakukan pembelian matrik universe kita dapat 10% si A si B si C yang seribu orang tadi memasarkan kepada mitra kebawahnya mitra langsungnya ternyata mitra langsungnya membeli banyak level matrik universe kita juga sudah dapat 7% sekian ribu di mitra kedalaman kedua mencari dalam hal mitra langsung mereka masing-masing masuk ke kedalaman 4% kita masih dapat jatah 4% belum lagi di kedalaman yang keempatnya 4% lagi jadi ini unlimited income kalau sekarang ini power tim matriknya sudah terisi penuh karena siklus pendapatan dibatasi hanya 1 bulan untuk 62 titik ini kalau tidak ada aktif bonus ini artinya limpahan ini sudah tidak didapatkan lagi karena sudah terisi penuh sisa mana sisanya meluber kemana-mana itulah teman-teman yang pasif orang-orang tidak aktif dapat bonus tanpa kerja itu dari limpahan limpahan tak terbatas ini kemudian dengan adanya program ini kita aktifkan maka kita mempunyai akses untuk membeli coinset force coin kemudian sumber uang tekstil matrik bonus limpahan pasif dan aktif untuk matrik S6 mitra pribadi struktur jaringan limpahan dari atas limpahan dari bawah tapi untuk pasif income atau potensi dari limpahan itu radiusnya kecil karena terdiri dari 2R orbit jadi limpahannya tidak maksimal tapi masih ada potensi tapi kelebihannya dibandingkan dengan universe bonusnya 100% jadi bukan 15% jadi lebih cepat dapat sekali bonus itu terasa betul di matrik tekstil jadi semua program ini ada kelebihan dan kekurangannya selain dari itu kita juga mendapatkan potensi pemasaran dari tekstil matrik yaitu matrik S6 pemasaran langsung itu 100% jadi kalau berhasil memasarkan program yang ketiga level 3 harganya kan 20 day stabil queen ya dapat ke kita 20 day stabil queen instant ya artinya kan pemasaran langsung kalau matrik yang level 6 itu sekitar 80 dolar ya 160 dolar itu langsung 160 dolar sekali masuk 2 juta nah itulah kelebihan dari matrik S3 nah selain dari fungsional pemasaran program ini adalah sistem bisnis dan bisa dipasarkan kembali statusnya permanen ada di jaringan poligon artinya sistem ini selamanya bisa diwariskan apalagi pendapatannya ternyata program-program ini bisa mendistribusikan ini NFT ini nah selain dari itu juga ternyata dia bisa mengeluarkan TR token TR token energi token TR token bisa untuk pembelian seperti kosmetik baju minuman dan macam-macam kedepannya baik berupa real ataupun apatar artinya ini ada masih tahap pengembangan kemudian TR token juga nanti akan digunakan di transaksi Metaverse dan untuk token energinya juga itu akan digunakan untuk meningkatkan status NFT jadi elemen-elemen ini ini sebenarnya sumber-sumber sumber uang mungkin saat ini belum terasa ingat ini pembentukan ini masih tahap startup tapi kita sudah bisa menghasilkan dari pemasaran program aset jual-beli NFT sebentar lagi di akhir Mei itu ada distribusi pasif income dari NFT royalty sesuai dengan informasi global tapi tetap belum apa namanya belum bisa dipercaya 100% karena untuk distribusi itu sendiri mereka harus membuat sebuah program smart kontrak yang mana ketika teman-teman mempunyai NFT itu klaim bonusnya itu menggunakan NFT di menu itu makanya ada pertanyaan kalau saya tidak bergabung di metaphors misalnya kemudian membeli NFT di open apakah itu menghasilkan passive income tetap menghasilkan passive income tapi tetap harus melakukan pendaftaran di metaphors minimal mendaptar karena untuk menu klaim dana royalty atau dividend bonus itu ada di akunnya metaphors dengan syarat kita ada NFT ini tadi metodenya seperti itu selain dari itu juga ada potensi force queen adalah nilai jual untuk matrik universe universe itu mungkin teman-teman bisa memasarkan dari potensi matriknya yang 62 titik setiap titik 15% nilainya dimana nilainya adalah limpahannya lebih besar karena memang radiusnya seperti itu bisa kita menjual matrik dengan pola itu tapi lebih bernilai lagi kalau teman-teman bisa mengkolaborasi dengan distribusi force queen dengan memasarkan universe pastinya kita memasarkan paket lengkap membeli paket tier kemudian membeli coin set kita tidak bisa membeli coin set langsung tanpa membeli tier artinya ini juga menumbuhkan nilai dari pemasaran matrik universe dengan adanya distribusi force queen untuk saat ini manfaatkan force queen ini sebagai penciptaan nilai supaya matrik universe berupa tier teman-teman yang aktifkan itu laku jadi nilainya bisa dimunculkan lewat force queen saya kembali ke force queen sekali lagi saya ingatkan force queen adalah aset potensial kenapa karena force queen ini sudah ditemukan fundamentalnya sudah ditemukan karakternya sudah ditemukan tujuannya sudah ada komunitasnya sudah jelas pengembangannya seluruh dunia setiap orang yang bergabung di metaphors dengan secara otomatis itu adalah membangun force queen ini sendiri artinya kita bisa melihat dari situ bahwa fundamentalnya jelas bahwa force queen ini adalah aset potensial belum lagi tentang metode distribusinya yang menggunakan step mikroblok blok 1 blok 2 blok 3 yang terus menumbuhkan nilai belum lagi masa distribusi force queen itu sudah bisa digunakan untuk memperpanjang tier yang ada di universe artinya secara permintaan itu sudah dibutuhkan force queen itu walaupun tidak secara global dalam hal masih internal fungsional dan nilai NFT adalah nilai jual untuk tekstil dan universe jadi untuk mendapatkan NFT ini kita harus mempunyai syarat utama yaitu tekstil 5 level dan universe 3 level itu untuk mendapatkan just NFT saja mungkin sekarang orang mempunyai opsi lebih baik menurut mereka tanpa membeli sistem ini mereka bisa beli di open sea sekarang ini masih bisa ada opsi itu tapi ketika NFT itu tumbuh nilainya nilai yang ada di open sea misalnya NFT level 1 sebanding dengan nilai yang ada di textile dan universe ini maka daripada orang membeli di open sea lebih baik orang membeli dari sini kenapa di sini kalau kita membeli NFT dalam hal untuk mendapatkan NFT melalui program matrik kita mendapatkan potensi lain yaitu dari pemasaran dan limpahan dari matrik ini sendiri dan ini potensinya seumur hidup jadi uang besarnya sebenarnya di sini NFT adalah uang tambahan untuk pasif income nah itu harus dipahami jadi NFT ini jelas itu adalah nilai untuk menjual atau memasarkan matrik atau program-program smart kontrak yang ada di metapors nah kemudian kita juga menumbuhkan nilai dari fungsional TR token tadi yang tadi saya jelaskan kemudian token energi itu adalah nilai jual untuk textile dan universe matrik oke jadi kita membeli program itu bukan hanya membeli program saja tapi jelas kita dapat cashback sebenarnya nah cashback yang kita dapatkan berupa energi tanpa disadari itu sebenarnya adalah nilai yang sangat bernilai karena kenepannya itu akan terus tumbuh itu adalah elemen-elemen di dalam ekosistem metapors yang akan dikembangkan nah kemudian teman-teman juga bisa menjual dari masa depan metapors ya ini adalah nilai jual metapors itu adalah final project project yang memang untuk menumbuhkan semua elemen ekosistem metapors nah jadi disini kita bisa menceritakan tentang dunia digital metapors kita juga bisa melakukan transaksi bisnis dan segala macam pertemuan kemudian kita bisa membangun bisnis di dalam dunia ini nah banyak lagi detail metapors ini pasti akan terukap ya kedepannya juga akan mempunyai nilai untuk melakukan atau pemasaran metapors ini nah dilihat dari sudut pandang pembisnis network nilai jual di metapors ini kan tanpa batas ini adalah yang saya ketahui aja tapi ada suatu saat saya menemukan nilai-nilai lain ketika kita memang paham bahwa ini adalah bisnis ini adalah bisnis yang sempurna tanpa ditemukan unsur lemah sedikitpun oke jadi teman-teman pastikan bisa menciptakan nilai saya sudah menunjukkan poin-poin dari mana teman-teman ingin menumbuhkan nilai metapors ini untuk bahan promosi untuk bahan informasi supaya teman-teman mendapatkan mitra poinnya di situ oke artinya materi malam ini sebenarnya menumbuhkan insting bahwa teman-teman bisa mengembangkan nalurinya mengembangkan dari sudut mana sih nilainya akan dimunculkan mungkin teman-teman memasarkan metapors dengan menumbuhkan nilai dari force queen tapi ada orang yang tidak tertarik dengan kriptokaransi teman-teman ngambil dari sisi kelebihannya mungkin tidak tertarik dari sisi kelebihannya teman-teman bisa mendapatkan nilai supaya orang tersebut bergabung dari unsur manfaat atau solusi mungkin dia lagi butuh pekerjaan mungkin dia ingin mempunyai sesuatu yang cepat didapat masuk dari sisi itu seperti itu tumbuhkan nilai dari situ kita pembisnis kita harus paham apa yang membuat orang itu tertarik apa yang bisa kita tawarkan solusi untuk mereka mereka ingin pasif kita tawarkan force queen mereka ingin mendapatkan pasif income bulanan kita tawarkan NFT jadi kita harus paham tentang itu unsur-unsur seperti itu sebenarnya itu adalah awal kita membangun bisnis dan memang seperti itu bisnis jadi menariknya di meta force ini kita bukan mengada-ada nilai yang kita ciptakan berbeda kasus kalau proyek pada umumnya terkadang nilai yang kita ciptakan itu mengada-ada proyek ini punya jenderal proyek ini dari bahan bakunya dari garam Afrika sedangkan kita sendiri tidak pernah ke Afrika tidak bisa dianalisis secara fakta artinya nilai yang ditumbuhkan di network pada umumnya terkadang lebih dibuat-buat tapi di sini kita bisa menumbuhkan nilai secara real faktanya seperti itu jadi harapannya apa yang kita sampaikan malam ini tujuannya bukan untuk mengajari atau apa namanya mengajari pada intinya sebenarnya kami berprinsip apa yang kami temukan kami akan sampaikan dan harapannya teman-teman juga seperti itu karena kekuatan dari tim itu itu adalah kolaborasi saling menutupi saling memberi pemahaman dan maka kita akan ketemu nanti dalam suatu persatuan persatuan untuk pengembangan jadi kita ada kekuatan dalam pengembangan bisnis ini si A, si B lemah kita memotivasi si A, si B enggak ada solusi dalam teknikal kita kasih tutorial jadi hal-hal seperti itu saling berbagi seperti itu jangan hanya dari kami power team memberi tutorial membuat bahan promosi tapi bagaimana caranya semua orang itu berkolaborasi saling memberi manfaat contoh misalnya saya memotivasi orang di dalam suatu grup unsur yang paling saya dapatkan sebenarnya saya memotivasi diri sendiri karena tidak mungkin saya memotivasi orang lain tanpa memotivasi diri saya sendiri itu sebenarnya nilainya di situ dan orang tidak menyadari itu mereka tidak bisa mengungkapkan ada kalimat bagus pemahamannya baik tapi tidak mau diungkapkan ke publik dan pada akhirnya pemahaman itu akan hilang sendirinya karena tidak menunjukkan manfaat tapi bayangkan ketika teman-teman mempunyai strategi hebat teman-teman duplikasikan setiap hari disosialisasikan tanpa disadari solusi yang tadinya hebat itu akan berkembang karena kita memberi manfaat kepada orang lain nah itu semua saya rasa banyak orang yang tidak memahami itu makanya ada kalanya kita lemah ada kalanya kita tidak mempunyai semangat tapi ketika kita memotivasi orang lain yang tadinya tidak semangat akhirnya malah kita yang termotivasi motivasi orang lain itu adalah hal positif untuk diri sendiri beri sesuatu kepada orang lain sebenarnya kita memberi sesuatu pada diri kita jadi itu saja materi malam ini semoga bermanfaat tujuannya memang untuk itu kami berbagi dengan ikhlas bagaimana kita tumbuh bersama-sama berbisnis di Metapors secara komit konsisten untuk manfaat yang merata Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metapors secara umum di Indonesia teman-teman kami menyiapkan semuanya tutorial akademi grup banyak kita bangun dan kami membangun Youtube channel kami membangun grup itu bukan hal yang mudah itu butuh komitmen dan konsisten di Facebook kami telah membangun 11 ribu anggota yang mana itu adalah aset tempat teman-teman promosi sebenarnya kalau mau dimanfaatkan tapi sayangnya hanya beberapa orang saja memanfaatkan database tersebut nah jadi teman-teman tidak bisa jelih melihat peluang-peluang itu sebenarnya bukan untuk pribadi kami tapi bagaimana apa yang kami bangun itu untuk semua mitra power team ya nah jadi itu saja materi malam ini selamat menikmati